Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini Pada video kali ini saya akan kembali membahas 2 pertandingan yang cukup menarik Ya ini Big Match Liga Inggris Ada 2 pertandingan Big Match Liga Inggris Jadi ini mungkin bakal banyak menyertai perhatian Bakal banyak ditonton oleh banyak orang Ada Tottenham lawan MU Yang kedua Manchester City lawan Newcastle Ya ini Manchester City sekarang ada di peringkat ketiga Newcastle ada di peringkat pertama ya luar biasa Ini Big Match seperti ya Karena Newcastle sekarang sudah menjadi tim yang sangat mengancam tim-tim yang besar Untuk bersaing ke papan kelas semen ataupun juara bahkan Karena kemarin Newcastle berhasil menang dengan skor yang fantastis ya cukup besar MU kemarin menang juga tapi selisihnya cuma 1 goal saja dan itu pun menjadi beberapa kontroversi di beberapa headline news yang berada di Inggris Karena kemenangannya mungkin katanya ada blablabla ya ada langgarannya keeper MU onana ya waktu itu Jadi agak sedikit Ada keberuntungan kemungkinan banyak yang bilang seperti itu ya Oke Tottenham lawan MU Ini tentu saja MU yang mulai merekrut banyak bintang ini bertabur bintang sekarang bahkan Mason Maun juga legenda Yang saya perkirakan tadinya akan menjadi legenda Chelsea Akhirnya hijrah ke sana ya Oh luar biasa sekarang MU perekrutannya Banyak sekali pemain-pemain muda yang berkualitas Selain daripada shape-sep mereka yang cepat Ada Garnacho, ada Rashford di lini depan tentu saja Ada Bruno Fernandes Dan banyak lagi ya pemain-pemain rekrutan MU Ada siapa lagi strikernya yang mantan Ayak itu ya Oke itu juga sangat mengancam ini Buat Tottenham yang akan menjadi tuan rumah Sementara Tottenham juga habis ataupun telah kehilangan daripada Harry Kane Yang hijrah ke Bayern München Mungkin itu akan mengurangi daya gedor daripada mereka Yang sekarang mengandalkan pemain kurai selatannya Tandemnya daripada Harry Kane sebelumnya ya Oke Di bursa handicap kali ini MU sebagai tim yang besar di kandang Tottenham Tetap saja MU diunggulkan di bursa handicap dengan memberikan kursus perempat bola Mari kita segera pendek lewat pendulung Analis saja Tottenham lawan MU bakal menang Tottenham Tottenham lawan MU bakal imbang atau draw Oke maju-maju Tottenham lawan MU bakal menang MU Tidakannya Tottenham lawan MU bakal imbang 0-0 Kiri kanan pergerakannya imbang 1-1 Oke maju mundur ya Prediksi dari pendulung kali ini adalah sama kuat imbang 1-1 Tottenham lawan MU di bursa handicapnya MU yang diunggulkan memberikan kursus perempat Saya prediksi kan bakal berakhir dengan skor imbang 1-1 Kemarin Tottenham juga imbang lawan Brentpot juga ya Belum begitu bagus juga MU juga belum terlalu menjanjikan ya Hasil imbang untuk kedua tim Tim yang besar dua-duanya ini menurut saya cukup fair ya Jadi berhubung MU yang diunggulkan dengan begitu saya pegang Tottenham hotspur dengan menahan seperempat bola ya Berharap Tottenham memenangkan pertandingan ini ataupun hanya sekedar menahan imbang saja Itu sudah checkboard Pertandingan yang kedua ini big match Perebutan puncak klasmen antara Manchester City dan juga Newcastle Manchester City juga di awal pertandingan itu menang ya 0-3 di kandang Burnley Sementara Newcastle lebih bagus daripada agresivitas golnya ya 5-1 Newcastle kemarin menangnya Jadi punya selisih dua gol daripada City Di pertandingan terakhir City kemarin lawan Cepilla hampir-hampir saja kalah ya Karena sempat ketinggalan dulu di Piala Super Eropa ya Tetapi akhirnya mereka berhasil menyemakan pendudukan dan menang di adu penalti Berarti dua kali kalah ya di adu penalti Lawan Arsenal ketika di Community Shield juga Manchester City tumbang Tapi kemarin ya di waktu normalnya maksud saya Manchester City tidak berhasil mengalahkan lawan-lawannya Padahal itu waktu diunggulkan Waktu itu diunggulkan ketika lawan Arsenal juga diunggulkan Ketika lawan Cepilla bahkan diunggulkan 1,5 bola Dan itu hampir-hampir ya hampir-hampiran Kalau tidak berhasil menyemakan pendudukan dan hanya menang di adu penalti Sementara lawan Arsenal Lawan Arsenal kalah ya di adu penalti Di bursa handicap kali ini Manchester City bahkan diunggulkan Memberikan pur 1 ya kepada Newcastle Karena Newcastle ada di puncak klasmen Kita prediksi saja ya Manchester City lawan Newcastle Bakal menang Manchester City Tidak akan Manchester City lawan Newcastle bakal imbang atau draw Oke maju mundur ya Manchester City lawan Newcastle bakal menang Newcastle Tidak akan Menurut saya ini pertandingan akan sangat ketat sekali Manchester City mempunyai bomber-bomber yang maut Yang mampu mencetak gol banyak Newcastle juga tidak kalah Kuat ya sekarang Newcastle sekarang Menurut saya ini bakal terjadi banyak gol Prediksi saya banjir gol 2-2 ya Prediksi saya 2-2 Menurut saya Newcastle bakal berhasil menahan imbang Manchester City di kandangnya Jadi berhubung Manchester City yang diunggulkan Yang mengepur Jadi saya disini pegang bawah lagi Seperti pertandingan pertama Saya pegang Newcastle Buat menangkan pertandingan ini Ya imbang juga cukup lah buat Newcastle Buat pegang bawah Oke terima kasih sudah 2 pertandingan yang saya prediksi Mudah-mudahan cocok Jika Anda berkenan Untuk like channel saya Saya sangat berterima kasih Supaya saya lebih semangat lagi Bikin kontennya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video saya Yang berikutnya